Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Totos Study Pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu materi di bab momentum impulse Yaitu mengenai kasus bola di jatuhkan Nah, topik momentum dan impus itu ada di pelajaran fisika di kelas 11, kelas 10, kurikulum 2013 Oke, untuk kasus bola di jatuhkan, yaitu ada umusnya begini Yang pertama ya, kita buat cakapkan dahulu Ada namanya coefficient rise to c Yaitu umusnya itu adalah H2 per H1 Boleh juga H3 per H2 Boleh, ini idenya sesudah dibagi sebelum Yaitu coefficient restitusi Lalu yang kedua, karena ini sama ya Kalau sudah dilanjutkan nih Nah, itu jadinya sebenarnya ya Itu kan jadi gini ya Akal H2 per H1 Akal H3 per H2 Dan seterusnya Kalau kuas kiri dikodatkan, kuas kanan dikodatkan Nah, terbentuk umus nih Jadinya Jadinya Kalau H2 per H1 Itu sama aja dengan H3 per H2 Sesudah dibagi sebelum Nah, jadi kira-kira gitu Lalu Ini Gak pakai satuan Nah, ini H-nya Boleh meter, boleh meter Yang penting sama Senti-senti juga boleh Oke Oke Mari kita jawab Yang pertama Ya Pula dijatuhkan dari atas lantai Setelah tumbukan pertama Terpental 144 cm Oke Nah, ini anggap menjadi H1 ya Lalu dia mental Nah, ini Menjadi 144 cm Lalu berikutnya Nah, jadi 81 cm Menjadi H3-nya Gitu ya Tentukanlah koefisiennya itu Oke Yang pertanyaan A ya Oke Semberingan akar Sesudah dibagi sebelum Kalau H2 bagian 1 Gak bisa ya Karena H1-nya gak ada Ini sudah H3 Dibagi H2 Nah, akar 81 Per 144 Wah, ini angkanya Senti-senti boleh ya Ini juga angkanya cantik nih Tarik akar saja 9 per 12 Selesai Memang gak pakai satuan Yang B sekarang tinggi mula-mula Oke Yang B disini aja ya Yang B mau pakai ini aja H2 per H1 Sampai dengan H3 per H2 Sebenarnya boleh 9 per 12 masuk Juga boleh Ya H2-nya diisi Jadi H2-nya itu 144 Per H1 H3-nya 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 144 Oke Kali silang Gitu ya Gitu ya Berarti H1 Dikali 81 Sebenarnya 144 Kali 144 H1-nya 144 kuadat Dibagi 81 Nah ini Sebenarnya ya Kalau dipanjangin Ini kan 99 Ya Kalau ini dibagi 144 Dibagi 9 Yaitu Jawabannya itu 16 Gitu ya Ini 16 Ini juga 16 Kalau gitu 16 x 16 256 cm Oh Berarti tinggi 256 cm Ya Oke Sekarang ketinggian maksimum Setelah pantulan ketiga Oke Lanjutannya dari sini gitu ya Maksudnya ya Oke Kita mau pakai ini aja ya Berarti Di sini aja ya C-nya Misalnya mau E aja deh Pakai E Dengan Berarti H4 Per H3 Gitu ya 9 Per 12 Sebenarnya AK H4 H3-nya Tadi 81 Ya Kuadatkan Nah Dikuadatkan jadi 81 Per 144 H4 Per 81 Gitu Kali silang Berarti 144 Kali H4 81 Kali 81 Berarti H4 nya 81 Per 144 Oke Oke Ini juga Kalau dibagi 81 Sama 144 Ini ya Kalau dibagi 9 Jadi 9 Bagi 9 Jadi 16 Begitu Sampai sini Ini Kalau 9 Kali 89 7 29 Dibagi 16 Itu Kita Pencet Kalkulator Saja ya Berarti 700 29 Dibagi 16 15 Nah Itu kalau dihitung 45 56 25 cm Oke Bisa ya Ini jawaban yang A Ini jawaban yang B Ini jawaban yang C Oke cukup sampai disini Terima kasih Jangan lupa like Share subscribe Untuk update-update pelanjaran Setiap harinya Semoga masih semuanya